Intro Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di desa Pasar Jujun dari video amatir yang didapat dari warga. Api bermula di salah satu rumah warga dan dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Pada saat kejadian kebakaran diketahui pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Menurut keterangan Kepala Desa Pasar Jujun, Busri Saud mengatakan kejadian kebakaran sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Warga setempat baru tahu api sudah membesar dari teriakan warga yang meminta tolong. Api sudah membesar yang berasal dari rumah salah satu warga. Dengan peralatan seadanya warga membantu untuk memadamkan api. Untuk sementara korban kebakaran mengungsi ke rumah warga dan kerabat. Atas kejadian ini ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Desa Pasar Jujun, Busri Saud mengatakan pukul 20.00. Sudah sempatnya misalnya lah. 8.30, kami sedang di rumah, orang berteriakan, ada api. Kami sudah keluar, api itu sudah besar. Sudah tinggi di rumah keluarganya. Sementara sekretaris Pol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, Edi Gus Ratman, mengatakan untuk memadamkan api sebanyak 8 unit mobil kebakaran dikerahkan. Api berhasil padam kurang lebih 1,5 jam. Untuk penyebab kebakaran, pihaknya mengakui belum tahu api berasal dari mana. Namun pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. 8 armada dikecuali Kayu Haro. Kita punya armada, 9 armada dikecuali Kayu Haro yang tidak turun. Yang turun untuk memadamkan ada 8 armada. Jadi penyebab kebakaran sampai sekarang kami belum tahu, masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton!